Nah itu juga salah satu contoh mereka berantem gara-gara warisan, merebutkan tanah yang diwariskan. Nah Ustaz ini juga penting nih buat kita bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada adik kakak berantem atau misalnya keluarga berantem gara-gara warisan, apa yang seharusnya kita lakukan mohon penjelasannya. Saya langsung perhatikan Ustaz Sam sini dulu, ayo ayo. Apa kita lakukan? Ustaz Sam sini dulu, kita lukuh lagi. Sarapan nih, sarapan. Pantasan teribadah habis Ustaz. Sarapan. Saya nyari kue, ternyata disini. Buat kita semua untuk menghindari pertengkaran dalam perebutan arta warisan, yang pertama harus kita ketahui adalah jangan tunda-tunda pembagian warisan. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kalau perlu secegera, secepatnya. Yang paling utama yang kita lakukan mendata dulu. Maaf ya. Maaf ya. Silahkan. Kita data dulu. Oh artanya sekian. Di data hartanya dulu ya Ustaz Maulana. Oh di data-data, data-data. Dicatat. Oh ada berapa rumah, ada berapa bagian hartanya. Data dulu. Setelah itu mendata, kita sebaiknya setelah didata, tapi sebelum mendata itu udah ketahuan. Oh tanahnya sekian, ini ada sekian. Kemudian data lagi. Data yang kedua, cari siapa-siapa saja yang dapat warisan. Ahli warisnya. Ahli warisnya. Nah, kemudian setelah itu semua sudah ada, harus cari ilmunya. Cari ilmunya. Nah ini. Ya inilah. Makanya cari orang yang tahu masalah warisan. Yang dalam hal ini tidak ada kaitannya sama yang lain. Oh, wajan saya banyaknya. Kong kali kong ya. Kong kali kong. Tapi sebenarnya mohon maaf, tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan, jangan langsung bagikan warisan. Selesaikan dulu utangnya. Contoh ini, kenapa saya ambil 10 begini. Ini, aduh ada mereknya lagi dia. Jangan Ustaz. Oh gak apa-apa. Nah, jadi mohon izin, diatur dulu. Masih banyak isinya ini Ustaz, saya bantu Ustaz. Di balik sih. Di mana nih Ustaz? Ini Ustaz, ini Ustaz. Kita bagi dulu. Biaya pemakaman. Biaya pemakaman. Kemudian bagi lagi, apa lagi? Biaya. Ini biaya pemakaman. Nah, hutang. Ini hutang dibayar dulu sebelum di bagikan. Bayar saya, saya hutang dulu. Kemudian ternyata masih ada lagi artanya. Tunggu dulu. Bayar amil. Bayar amilnya, ya betul. Amilnya. Ini hutang pemakaman, ini apa? Amil. Kemudian kita bagi lagi. Buat siapa? Buat ini, misalkan ada wasiatnya. Wasiat. Wasiatnya, wasiatnya. Jadi tinggal ini yang mau dibagi. Nah, ketika sudah ini mau dibagi. Lihat siapa-siapa. Ternyata dia punya anak laki-laki dua orang. Dia punya anak laki-laki dua orang. Mati lagi. Abis, tidak tahu. Tunggu dulu. Anak perempuannya satu. Berarti dapat satu dari dua yang lain. Ini anak perempuan, ini anak laki-laki. Ini ibunya kan? Sekarang pertanyaannya. Gimana ini anak perempuan dapat satu laki-laki dua dua? Kenapa lebih banyak laki-laki, Ustaz? Tahu enggak kenapa? Supaya saudara laki-laki ini menjamin saudara perempuannya. Wah, itu alasannya. Jadi jangan langsung dibagi saja begitu. Enak saja ini. Anak laki-laki sudah dapat bagian, pergi dia. Ini laki-laki, pergi dia. Enak saja. Kamu dapat dua bagian, tapi menjamin saudara perempuanmu. Kau dapat menjamin juga saudara perempuanmu. Tapi saudara perempuan tidak dapat jaminan untuk menjamin saudara laki-lakinya. Jadi Islam itu rahmat. Islam itu adil. Bukan berarti, jadi ini jangan ada berarti. Oh, kasihan saudara perempuannya. Betul. Apalagi masih kecil adik-adiknya. Jangan lo didiatur. Makanya ada yang jagain. Ada yang jagain. Ya Allah satu bener lagi. Begini, mohon maaf tanpa menggurui. Jadi anak perempuan itu kalau mau lihat sebenarnya jangan cemburu. Ini buat perempuan dimanapun berada. Ya Ustaz, saya cuma dapat segitu. Tenang, perempuan itu mendapat empat. Empat. Justru dapat empat ya Ustaz. Gimana tuh? Mau tahu. Mau tahu banget. Warisan dari bapaknya. Iya. Satu bagian. Iya. Kemudian nafkah dari suaminya. Iya, karena dia akan menjadi istri. Iya. Kemudian yang ketiga. Tanggung jawab dari saudara laki-lakinya. Saudaranya. Yang tadi dapat dua bagian tapi dia tetap menanggung saudara perempuannya. Betul. Yang keempat. Mau tahu yang keempat? Apa tuh? Yang keempat mendapatkan bakti dari anak laki-lakinya. Masya Allah. Jadi perempuan itu dapat empat bahagian. Ustazah Siva. Punya saudara berapa laki-laki? Saudara laki-laki saya empat. Wah dapat. Dapat banyak ya. Jadi jangan pernah buruk sangka. Betul. Jadi sebenarnya warisan itu memperkuat kekeluargaan. Bukan memecah keluarga. Ini harus dicamkan. Jadi membaginya secara adil. Adil itu bukan. Adil beda sama rata loh. Betul. Tidak sama. Bukan sama rata. Berarti tidak adil dong. Betul. Berarti harus berlaku adil. Masya Allah. Masya Allah. Sudah dapat bagian semua. Sudah. Sudah. Sudah penting banget buat saudara laki-laki. Jangan menganggap kalau sudah dapat warisan itu selesai. Mas. Sudah tanggung jawab kepada saudari. Perempuannya. Utamanya mohon maaf. Saya ada bertanya almarhumah. Harus saya siapkan buat anak-anaknya masih kecil-kecil. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Kalau jamaah gimana jelas ya. Jelas banget ini tadi. Aku udah. Ini dipraktekan sama Ustaz Maulana. Jadi harus diatur-atur baiknya. Supaya tidak ada terjadi pertengkaran. Selesaikan, selesaikan, selesaikan. Baru ini baru kita atur baik-baiknya. Masya Allah. Terima kasih. Kita duduk disini gak dapet apa-apa nih. Nah ini kuenya silahkan Ustaz. Ini boleh dibawa pulang semuanya. Belum juga kan. Kirain dibagi gitu. Tim kreatif mari kita rapikan. Kita mau lanjutkan nih. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Masih ada pisang gorengnya ini Ustaz. Kita beresin dulu ya sebentar. Oke. Aduh sayang banget. Pisang gorengnya jatuh. Sebentar ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Masya Allah. Ribet tapi jadi jelas Ustaz Maulana. Jadi supaya tidak terjadi pertengkaran. Betul-betul diatur. Oh tahun ini kita begini, begini, begini. Betul-betul Masya Allah. Terima kasih loh ya Ustaz Maulana. Ilmu baru Ustaz buat para jamaah. Iya Masya Allah. Nah saya ngomongin soal warisan, pembagiannya. Tadi Ustaz Maulana menjelaskan. Saya jadi penasaran, saya jadi kepo. Kalau Rasulullah. Orang-tadi. ioritas. Terima kasih.